Wuling Victory 2021 saat ini sedang menjadi buah bibir di kalangan pecinta otomotif Saingannya dengan Toyota Kijang Innova Jika kita lihat, ada dua perbedaan antara Wuling 2021 dengan Kijang Innova Ada beberapa perbedaan yang mendasar, diantaranya yang pertama Satu, lampu utama LED Project Wuling Victory 2021 menggunakan LED Project mewah Berbentuk metrik dengan model bersusun diretak di ujung bumper Berbeda dengan Kijang Innova, lampu utama yang terkesan biasa saja Namun telah mengandung teknologi LED Projector Headlamp dan New Illuminating LED Vogue Lamp Yang kedua, pengaturan jok elektrik Jok elektrik Wuling Victory sama seperti Toyota Kijang Innova Namun yang membedakan adalah Di bagian tengah, Wuling tidak hanya diatur secara manual, tapi juga bisa dapat secara elektrik Berbeda dengan Toyota Kijang Innova yang pada bagian tengah dapat diatur hanya secara manual Namun, untuk bagian depannya, baik Kijang Innova maupun Wuling sama-sama bisa diatur secara elektrik Berikutnya, jok belakang bisa menghilang Dari sekitar terletak dan desencok, kursi bagian belakang Wuling Victory 2021 Bisa disembunyikan di bawah lantai kompor temen secara setelah dilipat Setelah dilipat, ruang kabin terlihat tentu semakin sangat luas Dengan volme mencapai 1514 liter Untuk harganya, Wuling Victory 2021 ini dikabarkan baru muncul di China saja Namun begitu, tahun depan 2021 Wuling Victory ini mulai dipasarkan di seluruh dunia Dengan kisaran harga Rp. 330.000.000 hingga Rp. 400.000.000 Secara keselamatan, medium MVV Vuling ini disematkan stability control dan 6 airbags Untuk mendapati udara yang selalu segar di dalam kabin Tentu, mobil ini sangat aman digunakan Jangan lupa like, subscribe, dan share di Cool News Indonesia